Kisah Misteri Danau Sunter Kisah Misteri Danau Sunter ini terus menjadi perbincangan di tengah kota masyarakat sekitar Yaitu di Danau Sunter yang sejak tahun 1977 di Jakarta Utara ini Di tengahnya terdapat pulau kecil Yang konon tersebut disebut dengan tempat bersinggaan istana gaib Yaitu yang ditempatkan oleh si Marian Jembatan Ancol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang selamat sejahtera buat kalian yang telah biasa nonton video gue ini guys Hari ini gue gak ada boso-bosannya ya Gue masih di kawasan Jakarta Utara tempat gue dimana gue singgah Yaitu sekarang gue masih menusuri tentang Danau Sunter ini guys Yang ada di Jakarta Utara Dan ponemenannya hari ini adalah Gue menceritakan tentang sebuah pulau Pulau dimana yang terkenal mistisnya Terkenal misterinya Pada tahun 1977 Ntar ini gue akan menceritakan dimana tragedi Apa yang mitos terjadi ada di Tentang pulau Danau Sunter ini nih Ini sangat fenomena ya Karena gue lihat pulau ini terkenal hangkernya guys Bener Jadi Danau Sunter ini terkenal hangkernya Yaitu tempat disini dimana mistis-mistis yang konon bercerita di wilayah daerah Sunter ini Kalian boleh tau gak bahwa tenang konon kabur tentang Danau Sunter ini Yaitu tempat persinggaan Si Manis Jembatan Ancol Mariam Si Manis Jembatan Ancol Ini kalau cerita kata orang gue dulu Disinilah tempat kerajaan dimana Si Manis Jembatan Ancol ini bersinggah Ada-ada aja ya Tapi ini semua bener-bener fenomena juga ya Karena cerita dari semua yang ada di Sunter ini Banyak mistisnya guys Jadi konon kabarnya bahwa Danau Sunter ini yang terkenal pulaunya ini Dulu ini tenaren apa ya Udah gak kaget karena sempat dikeruk ya Dia gak bisa guys Bahkan kapal terbalik itu menurut Caman Itu udah tersiap kabar ya dari dulu Karena emang udah ada banyak duitanya Tersiarnya banyak seperti itu Jadi memang gue gak bisa kesitu karena disini tuh juga bingung nih Gue mau ngomong sama siapa gue mau memberaniin diri Karena ada yang komen bahwa Bang Medi Tapi coba dong kasih tau tentang pulau Danau Sunter Berdirinya sejak kapan dan kenapa aku sekarang gak bisa Danau pulau ini memang banyak mistisnya Iya juga sih ya gue gak tau deh Ntar gue akan mencerita tentang sedikit pengalaman yang pernah gue ceritakan juga ya Karena gue juga bingung juga deh Karena gue mau nyari narasumbernya juga gak ada Kisah misteri Danau Sunter kian menggema Seiring kejadian-kejadian aneh deh Di sekitaran Danau Sunter ini yang kerap menelan korban jiwa Dan itu pernah disiap kabar berita yang pernah ada ya Warga menyebutkan hal ini lantaran terdapat lumpur hidup di Danau Buatan tersebut Jadi sebenernya sih kalau tentang grafis Sebenernya itu disebut lumpur hidup kali ya Tapi memang sih kejadian pernah ya bahwa Apa pengerukan dari esalator itu Tidak dapat mengangkat tanah-tanah yang ada di pulau itu Ternyata lagi itu pemerintah mau membersihkan tempat Agar pulau ini dikosongkan Tapi ternyata memang gak bisa akhirnya sampai sekarang Ngeri juga guys ya Selain dihudi beragam makhluk halus tak kasat mata Mereka juga masyarakat juga terkesan melihat sebuah Disitu terlihat kadang berbagai macam jenis hewan Seperti ular Udah pasti kalau ular ya Karena kalau ular mungkin ada Karena disitu jarang dijama manusia Jadi mungkin ular luar besar yang ada termasuk biawak Atau komodo Atau komodo gak tau deh Tapi disini gue yakin disini ada penyawaknya Ini mungkin orang-orang yang tahu Pernah melihat dengan mata kepala mereka sendiri Ini pulau Danau Sunter ini yang dulunya daerah sebenarnya itu rawa-rawa Memang lokasi paling Lokasi paling angker guys Ini bersekitar di tahun 1970 Lama juga ya 1970 guys Dan anehnya lagi nih Di pulau kecil Tengah Danau Sunter ini Juga tersedia kabar bahwa Ada istana siluman buaya Siluman buaya Berm juga ya Tadi Tempat bersinggahnya Manis jembatan ancol Ini juga berarti mereka Saling bersamaan kali ya Sama siluman buayanya Inilah yang membuat Warga menarik Kesimpulan Jika pulau itu juga Dihuni oleh Simanis jembatan ancol Iya Tau sendiri kan Sempat jembatan ancol Diatus kuris Senggahnya kemana-mana Dan Yang ada Dulu di jembatan Mariam Yang disebutnya di ancol juga ya Dan berpindah-pindah Ketempat Nah disinilah tempat-tempat Kerajaan pulaunya Katanya seperti itu Ada aja emang ya Jadi terciar kabar Konon bahwa Pulau Danau Suntar ini Bukan tanpa sebab Jika Mariam tersebut Sebagai salah satu Penguni pulau misterius ini Banyak warga yang hilang Kesadaran saat Datang ke pulau ini Jadi Gue mendengar ya Lagi itu suatu cerita Bahwa Seorang Tukang Perahu Bersinggah di tempat Sini Dan dia Merasa Tidak terlihat Apa-apa Dan mereka Sangat gelap Disini Itulah Cerita pengalaman Yang pernah Didengar dari Masyarakat sini Bisa sih Gue nyari narasumbernya Juga Sekarang sih Danau yang ada di Danau Suntar ini Terdengar Siakabat tentang pulau ini Seluas Sekitar 15 hektare Dan Sekarang ini Sudah mulai ramai Tidak ada lagi Suara Terdengar Cerita-cerita mistis Karena sekarang Sudah banyak Pembangunan Yang mungkin Sudah Bagus ya Dan kini Danau Suntar ini Sudah mulai Diperbaiki Dan seperti Apartemen Bahkan Hias-hiasan Yang ada di Danau Suntar ini Sudah semakin Membaik Karena Lokasi ini Disebut Sekarang menjadi Wiat Menjadi wisata Rekreasi yang Sangat gratis Yaitu Olahraga air Juga sih Disini Yang gue denger Jadi inilah Kebanggaan buat gue Yang ada di Danau Suntar Yaitu Tentang Adanya pulau mistis Ini Yang di tengah-tengah Ini memang Karena Danau ini Ada pulau Yang tidak bisa Di Kusnakan Katanya Begitu Oke guys Kalau kalian Gue hanya memberikan Sedikit rekomendasi Bahwa Inilah tentang Dimana Pulau Yang ada di Danau Suntar ini Pulau kecil Tapi ini Dibenara mistis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.